Baik, terima kasih. So, Mr. Arasi. Kalau masalah motivasi ini, yang berpengalaman di perusahaan lebih lama nih? Sir Joko, berpikir tentang bagaimana membuat motivasi kita? Ya, motivasi ya, pada dasarnya, kalau untuk kerja ini, mereka sebenarnya kalau bekerja punya motivasi tinggi. Sangat tinggi sekali. Dan motivasi utama mereka adalah saya bisa sukses in short time. Saya bisa sukses in short time. Saya bisa sukses in short time. Kadang-kadang perusahaan tidak bisa memberikan ini. Tidak bisa perusahaan ini melakukan seperti ini. Kenapa? Karena perusahaan Anda masih ada di perusahaan ini. Itu masalahnya. Karena perusahaan Anda masih ada di perusahaan ini. Pada saat mereka terjadi, dan mereka tidak bisa mencapai sesuatu yang diharapkan, dalam short time, mereka mulai berpikir. Berpikir ini suatu timbul yang berbahaya, mereka berpikir untuk resign. Nah kalau resignnya itu cepat, itu tidak apa-apa. Tapi sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru, mereka akan sudah punya intention to leave. Intention to leave ini berbahaya bagi perusahaan. Karena begitu Gen Z ini punya intention to leave, itu pasti motivasinya down. Sudah pasti mulai down. Belum lagi dengan dinamika kantor yang mungkin saja menyumbang menyumbang berapa persen mereka punya keinginan kan. Biasanya konflik di dalam kantor. Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin hanya menyumbang berapa persen saja. Dan menurut-menurut yang terjadi ya, pada saat Gen Z ini merasa punya kompetensi yang bagus, Mereka tidak mau kontrak dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang panjang. Saya dikontrak berapa lama? Bagaimana kalau saya kontrak 2 tahun? Tidak mau. Paling panjang, ya. Satu tahun atau cukup 6 bulan. 6 bulan mereka memang valuasi. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka dikira-kiranya itu tidak bisa move dengan cepat, Mereka sudah mulai berpikir untuk pindah ke tempat lain. Oke. Nah, itu tadi. Tingkat apa yang kamu katakan, Kejenuhan mereka itu cepat sekali. Cepat sekali. Karena mereka serupan fiturnya tinggi. Dan saya yakin saya pasti laku di luar. Dengan motivasi seperti ini, Mr. Joko. Apakah kamu pikir mereka akan mencapai sukses mereka? Ya. Kalau posisinya ada dikira-kira, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang posisinya tidak selalu dikira. Kenapa? Karena supervisor kamu masih ada. Maksud saya, ketika mereka di luar sana dengan motivasi semacam ini, Apakah dengan motivasi yang pendek, Emosi yang labil, Apakah akan tercapai? Sebetulnya modal utama bagi mereka itu adalah kompetensi dan motivation. Jadi itu memang modal utama. Nah, tergantung tinggal opportunity-nya. Ada nggak opportunity-nya? Kalau opportunity-nya di perusahaan ini ada, Mereka bisa susah cepat. Kalau tidak ada mereka di tempat lain. Kalau di tempat lain ada opportunity-nya seperti ini, Mereka bisa mendapatkan kesesan seperti ini. Oke. Tapi yang jadi masalah di perusahaan di luar pun belum tentu tersedia opportunity-nya. Siap. Saya yakin mereka punya, What you say competition atau ability. Oke. And motivation. Their motivation and ability are very good. But talking about the opportunity is not always exist. It's not always a single. Opportunity atau kesempatan tidak selalu ada. Tidak selalu tersedia. Tidak selalu tersedia. Ketuali mereka itu harus tersedia mereka sendiri. Tidak boleh tersedia terus. Oke. Tapi kalau mereka berparti peluang dari희 atau perbedaan lain. Nah, ini harus menunggu. Mereka harus bepat untuk menunggu opportunity-nya. Tidak seperti ini. Maka dari itu mereka harus maulah sedikit bersabar. Dan itu pasti perusahaan akan mencapai sesuatu yang baik untuk orang-orang ini. Oke, siapa? Ngeri, ngeri Kenapa ya? Masalah seperti ini Betulnya Tricky buat Mereka yang merasa bahwa Aku ingin sukses tapi dengan keterbatasan Yang disebutkan Mr. Joko tadi Opportunity Tapi motivasi yang pendek, emosi yang labil Ketinggian kejenuhan yang Tinggi Kita bisa sebut ini Biasanya tuh anak-anak buda Biasanya sebutnya tuh Mager, males gerak Mereka akan Melakukan apa yang ada di depan mereka Tapi mereka juga tidak memikirkan long term Jadi Mr. Nuryadi Do you agree with this statement Mereka mager Dengan seperti itu? Generasi yang mager Males gerak Males gerak Oke Saya ke pertanyaan selanjutnya Sebetulnya Ini pertanyaan titipan dari teman-teman saya yang kemarin Tidak lolos siapa yang NS Boleh ya kita sendiri ya? Boleh ya Oke Krisis kepercayaan diri juga jadi masalah sebetulnya Itulah kenapa mereka memilih untuk mundur Dari posisi yang sebetulnya mereka sudah tinggal dikit lagi nih Tinggal dikit lagi Apa yang sebetulnya kita harus persiapkan? Generasi Z ini? Banggo dari Mr. Nuryadi Oke Baik Terima kasih Misniah Pertanyaan yang luar biasa Dari obrolan yang luar biasa ini Kalau saya amati ini Teman-teman anak-anak muda sekarang itu yang pertama Krisis Leadership atau kepemimpinan yang pertama itu Kepemimpinan Jadi figur kepemimpinan yang memang Teman-teman itu Mereka kan mencari figur Mencari contoh Siapa sih contoh figur kepemimpinan ini? Jadi cari model Jadi mereka sedang mencari role model Orang-orang Akhirnya karena mungkin di luar sana tidak ketemu Akhirnya yang ada di media-media itu Yang tadi yang ada yang menarik ya Yang instan-instan itu Persalah Persalahannya instan-instan itu Informasinya tidak lengkap Yang disampaikan hanya yang enak-enak saja Sedangkan yang tidak enak tidak disampaikan Itu Jadi akhirnya memang Krisis kepemimpinan yang pertama Yang kedua Bagaimana untuk anak muda sekarang? Tentu kita tidak bisa menyalahkan anak muda saja Tentu proses pelatihan Proses pendidikannya ini harus di Dibenahi Jadi benahi betul-betul Proses pendidikan Pelatihannya harus dirombak Jadi harusnya Teman-teman mereka harus dibuka Ini loh kenyataan Kehidupannya seperti ini Pembelajaran seperti ini Jadi mereka Yang selama ini Yang selalu Di zona nyaman Yang selalu kenyaman-nyaman tadi Ternyata juga Tidak aman gitu ya Tidak langsung mudah Jadi Tentu mereka harus Harus Out of the box ya Berpikir yang keluar dari itu Artinya Karena kita bisa jatuh itu Bukan di saat kita Kondisi kepepet Tadi kebanyakan orang jatuh itu Karena kondisi nyaman Ya kondisi nyaman itu Karena kondisi conference zone itu Akhirnya kita nyaman Dan akhirnya kita Berharap yang mudah Dan seterusnya tadi Akhirnya kita jatuh di sana Dan banyak dari mereka Akhirnya jatuh juga Akhirnya yang kita bangun Dengan pendidikan Dengan satu leadership Dengan proses pendidikan tadi Yang pertama Yaitu mereka kita bangun impianya Impianya apa Impianya Terus kemudian motivasinya Kita bangkitkan lagi Motivasi yang benar-benar Betul Kalau tadi saya sampaikan Fokus Kemudian ada tulusnya Jadi motivasinya yang tulus Jadi kita bekerja Tidak bisa Harus betul-betul Karena ibadah Dan contohnya seperti itu ya Kemudian Ada satu proses Proses itu memang Harus sesuatu yang harus dilalui Tidak ada sukses yang instan Kalau dia pengen sukses Yang memang betul-betul Manis di kemudian hari Anda harus ikuti Dan Anda harus sabar Memang ada satu sukses yang cepat Tapi karena biasanya Tidak manis di belakang hari Kan gitu ya Nah itulah yang mereka harus Ikuti Dan Itu ya Jadi anak muda seperti itu Kepercaya diri terus harus ada Menata masa depan Saya percaya diri Namun Itu tetap harus dibangun Kepercaya diri Dan seterusnya Dan seterusnya Dan mereka Artinya Dengan sabar Dengan tekun Dan tadi saya sampaikan Fokus Tulus Nanti insya Allah Impian-impian pun Itu juga akan tercapai Insya Allah Jadi proses itu akan tercapai Jadi Ada satu Kalau kita Tadi saya sampaikan Jadi Ada satu wilayah Yang bisa kita kelola Ada satu wilayah Yang tidak bisa kita kelola Yang bisa dikelola Teman-teman Yang mereka dirinya Motivasinya Nah wilayah di luar sana Yang mereka tidak bisa dikelola Itu malah Contohnya wilayah Dunia kerja Wilayah eksternal Itu Dunia kerja ini seperti itu Tidak bisa Di semuanya instan Jadi Anda harus buktikan Karena perusahaan itu Biasanya Akan memberikan amanah Tugas pekerjaan yang besar Itu melalui tugas Yang kecil-kecil Yang Anda bisa selesaikan Dengan baik Anda Selesaikan dengan Tempat waktu Kalau Anda bisa mampu Menyelesaikan pekerjaan Kecil dengan baik Nanti Anda Anda akan mendapatkan Amanah tugas Yang lebih Yang besar lagi Yang besar lagi Yang lebih besar lagi Dan reward pun Akan mengikuti Entah reward itu Akan berupa kenaikan Karir Ataupun salari Itu pasti akan mengikuti Pasti akan mengikuti By proses Siap Ya Tapi Oke Siap Siap Nah ini sebetulnya Seop Monggo Kalau Panjen dengan Berdika Mau menjawab Tidak apa-apa Sekaligus ke Closing Statement Bagi Kita Di topik kali ini Kita dihadapkan Dua tahun belakangan Kita dihadapkan Bencana Kesehatan yang Luar biasa Berdampak pada Sektor apapun Saat ini kita sudah Mulai merangka Sedikit-sedikit naik Meskipun ada Kemarin Varian baru Sempat muncul Kita Alhamdulillah Tetap Struggle Nah ini Untuk siswa-siswa Atau mahasiswa Yang saat ini Mulai Untuk mencari Pekerjaan Sambil kuliah Barangkali Atau Fresh graduate Mereka dihadapkan Dengan kondisi Tidak bisa langsung Terkontra Tidak bisa Langsung terkontra Atau masih Dalam proses magang Dulu Yang merupakan Yang merupakan dampak Dari perusahaan yang Masih Tadi saya Apa yang Dengan proses Masih Ya masih level Sekian lah ya Belum tinggi-tinggi banget Apa yang seharusnya Atau Perlu Dikembangkan lagi Untuk para generasi Yang masih Ingin berkembang Secara Finansial Maupun apapun itu Untuk bisa struggle Dan siap tempur Menghadapi Hal seperti ini Monggo Dokter Jogodong Silahkan Terima kasih Bapak Nia Jadi saya jelaskan dulu Mbak Nia Sebetulnya dalam Ketanaga kerjaan itu Tidak ada istilah magang Oke Yang ada itu Adalah masa percobaan Siap Terus kontrak kerja Terus Consourcing Atau alidaya Sama karyawan tentara Istilah magang itu Biasanya kampus Yang menerapkan Siap Jadi Saya yakin Perusahaan-perusahaan yang bagus Tidak akan menerapkan Istilah magang Karena istilah itu Tidak ada di dalam Undang-Undang Tentang Kerja Nomor 13 tahun 2023 Maupun di dalam Undang-Undang Tentang Kerja Oke Nah yang ada itu tadi Ada beberapa Itu tadi saya ulang ya Siap Jadi masa percobaan Yang lamanya itu Tiga bulan Siap Terus kontrak kerja Kontrak kerja ada Terus alidaya Sama karyawan tetap Itu ada yang ada Nah Sekarang ini Kalau apa sih Yang harus dipersiapkan Saya katakan tadi Pasal kita The first time apply a job Anda pasti di test Heart kompetensi Oke Heart skill-nya pasti di test Jadi persiapkan Heart skill-nya Kamu concern di apa? Bisa ahli apa? Anda be specific First be specific Anda ahlinya dimana? Itu tunjukkan Jangan terlalu general General nanti perusahaan Tidak mau Ini ilmu Anda Cuma separuh-separuh Kita tidak mau We need specialist The first time Anda ahli di bidang ini Tapi kalau Anda general Bisa ini sedikit Bisa ini sedikit Tidak mau Nah pada saat masuk Sudah diterima Bekerja Nanti develop Skill dari general Boleh Tapi generalnya Sudah level tinggi Anda sudah specialist Di ini Nanti Anda develop Di other skill Itu jadi Mereka mempunyai Kalau manajemen kan mungkin Jadi Anda lebih general Tapi punya spesialisnya Nah terus Di itu juga Perusahaan Biasanya provide Untuk soft skill-nya Untuk dipercayakan Jadi level yang lebih tinggi Jadi soft skill Itu akan dipakai Pada saat Anda To get the higher Possession in the company Itu butuh soft skill Seperti apa Leadership-nya Pasti disiapkan Terus self-motivation-nya Disiapkan oleh perusahaan Seperti itu Nah again and again For the first time Please provide Your hard skill And then your soft skill And then you develop Another general skill And then the company Will provide With soft skill Oke like this Thank you Thank you very much That's very specific Silahkan Prof Jadi kalau kita lihat Pasar kerja Kalau kita ngomong pasar Itu tertemunya Antara split and demand Oke Dengan adanya pandemi covid Otomatis Demand lebih banyak Split-nya sedikit Oke Ketika kita dihadapkan Pada satu kondisi itu Maka yang harus kita lihat Bahwa Kalau secara strategi bisnis unit Karena saya profesornya Bidang strategic Posisi unit kita ada di mana Posisi? Posisi unit kita Posisi unit kita ada di mana Siap? Kita harus tahu Kalau kita ngomong Strategi bisnis unit Baik produk Maupun baik person Kalau di bidang jasa Berarti larinya kita mau ke unit Ke quality Atau ke Cost leadership Berarti Low cost Ya kan Berdasarkan pengalaman hidup saya Di dalam pekerja Itu saya tidak pernah Menerapkan Bahwa posisi saya Unique Atau berkualiti Kenapa? Karena orang tidak akan pernah Bisa mengatakan kita berkualitas Jadi jika kita Dia belum tahu kita Nah entry point Supaya kita bisa masuk Di dalam satu perusahaan Ya Maka entry point-nya ya Kita harus menawarkan Posisi itu Dari low cost Jadi nawa itunya ketika masuk Ya Anda harus belajar Jadi nawa itunya Bukan bekerja Tapi belajar Belajar Itu motivasinya akan berbeda Ketika nawa itu Anda bekerja Ketika nawa itu Anda bekerja Maka passion Anda akan Nari kecuali Tetapi ketika Nawa itu Anda belajar Maka passion Anda adalah Pada Self-development Pengembangan diri Nah Kenapa? Ya karena ketika Anda Kemudian Bergeser dari Dari Cost leadership Set by unit Anda kemudian Orang mengetahui kompetensi Anda Kelebihan Anda Dan sebagainya Kemudian Anda punya Arutma di situ Penganggungan di situ Yang namanya cowoknya Mengikuti dengan sendirinya Itu yang harus diperhatikan oleh Kederasi muda Niatnya adalah Niat belajar Mengembangkan diri dulu Siap Pengalaman saya banget Saya disini Cuma sangunya Bahasa Inggris aja Sekarang bisa Karena saya bekerja di tempat Manapun Selama pengalaman saya Bekerja Saya entry pointnya Selalu saya Bahkan pada saat itu Saya menawarkan Voluntary Tapi di tempat Pekerjaan yang saya Bekerja Saya selalu sampai Pada posisi top level Sampai direktur utama Di kampus Sampai rektor Karena kamu selalu Ketika semua orang Konsen terhadap Motivasinya bekerja Sehingga konsennya Terhadap Berapa Finansial Yang dia dapat Saya konsennya berbeda Saya belajar Ini ya Orientasinya Ya Berapa Kemudian Pengembangan diri Yang saya Ketika saya Kemudian Pengembangan diri Saya punya posisi Bergening power Kamu kasih saya Apa Setelah itu Baru Kalau kata Bahasa-bahasa Sekarang sih You don't need a company Make a company Needs you Dokter Nuryadi Silahkan Oke Terima kasih Terima kasih ya Menjadi seorang Profesional Itu Sama dengan Membangun profesional Sama dengan Membangun perusahaan Bagi teman-teman Yang baru Fast credited Ya Yang mereka Berlulus Yang tentunya Secara kemampuan Perusahaan Juga belum tahu Tentu Membangun Namanya Personal branding Oke Personal branding itu Dibangun Bagaimana Supaya kita bisa Membangun personal branding Salah satunya tadi Ada hard skill Kan Orang Perusahaan kan Tidak tahu Kemampuan kita Motivasi Motivasi yang tadi Disampaikan tadi Betul sekali Niatkan Semuanya itu Dalam rangka Belajar Sebenarnya dalam rangka Belajar Mencari pengetahuan Mencari pengalaman Sebanyak mungkin Disana Oke Jadi Niatkan ibadah Niatkan belajar Tadi Cuan ya Cuan itu Hanya dampak saja Kita mengajar Jangan mikir Tugas 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 Sebagai pengajar Sebagai dosen Yang mengajar saja Karena nanti Yang mengurusi Gaji Ada bagian Keuangan sendiri Tugas kita Sebagai seorang Profesional Ya Pokoknya kita Bekerja sebaik mungkin Sebaik mungkin Dengan baik Dengan profesional Dengan penuh Integritas Dengan penuh Etos kerja yang tinggi Tunjukkan Bahwa saya ini Orangnya Membangun profesional Tadinya Artinya Membangun branding Kita Saya ini Bekerja keras Saya itu Disiplin Saya itu Dapat dipercaya Saya itu Bisa amanah Itu Melekat Oh nanti Kalau Pak Arsin Wah Orangnya Dapat dipercaya Profesional Dokter Joko Ini orangnya Baik Panuliati itu Bagaimana Ini kan orang-orang itu Sudah Itu Kita Jangan kita Yang bilang kita baik Tapi biar orang lain Yang menilai Jadi Sehingga Kompetensi Kompetensi Kita punya kompetensi Makanya kompetensi Itu yang Mengakui kan Pihak lain Branding itu Yang mengakui orang lain Namun kita bisa Membranding diri kita Secara profesional Kita branding diri kita Kesempatan kita Belajar-belajar Belajar Kalau kita ini memang Bagus Baik Kalau perusahaan tadi Ternyata tempat kita Bekerja Tidak Mengapresiasi kita Tenang saja Nanti ada perusahaan lain Yang akan mengapresiasi Itu ya Pokoknya Lakukan yang terbaik Lakukan yang terbaik saja Ya Insya Allah Pasti Rejek kita akan Kemana-mana Tidak tertukar Tidak akan tertukar Siap Siap Begitu Bapak Oke What good Good motivation Sir Boleh saya Sum up ya Ada saya Saya simpulkan Satu Be patient Dari Dr. Jaga tadi Strengthen your mentality And motivation Setuju kita semua Build up your Bargaining point Bangun Point Tawar Boleh Boleh saya satu Siap Materi kita boleh jatuh Material kita boleh jatuh Material kita boleh jatuh Tapi lama kita tidak boleh jatuh Siap Ada orang Jawa istilahnya Jenang jatuh Masih bisa dimakan Tapi kalau jenang jatuh Tidak Tidak bisa Kita berjalanan Berarti Bargaining point Harus Betul-betul Dipelihara Betul-betul Dibangun Satu lagi Point out Your personal branding Tadi Parian yang luar biasa Terima kasih sekali lagi Atas kedatangannya Prof Prof Dr. Joko Dr. Neriadi Sangat-sangat menarik Sangat-sangat motivational Dan Akan menjadi Sumbeng sih Bagi Adik-adik yang sedang Menonton ini Teman-teman yang sudah Menonton video ini Semoga kita bisa Bertemu lagi Di lain kesempatan Dengan topik-topik yang menarik Dengan topik yang Tidak kalah Menariknya juga Di kedepannya Semoga sehat terus Alhamdulillah Amin Amin Terakhir Oke So for the teenagers And especially For the cancer So remember that You are not alone In this world Anda gak sendirian You never bought alone Punya pesan Remember that There is always The competitor for you When you are sukses And the competitor will follow you He should be patient And still continuous improvement Oke Continuous improvement Continuous improvement Trap ada gak teman? Cukup Terima kasih Baik teman-teman So baik sukses semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Semoga kita bisa bertemu Di lain kesempatan Dan lain topik yang Tidak kalah menarik Kalau begitu kita tutup Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax